Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan aku Dea Di galeri senapan angin Di sini saya akan mengulas berbagai yang berkaitan Dengan senapan angin mulai dari Review tes akurasi, cekudon Dan juga ada rekomendasi untuk Senapan angin juga Dan untuk dikali ini saya akan menghabis Senapan angin pedato yang ada di belakang saya ini Kita akan habis sosok-sosok dari senapan angin Yang ada di belakang saya ini Dan sebelum saya menghabis sosok Untuk senapan anginnya saya akan menyapa Kalian yang ada di rumah dulu Saya doakan baik-baik saja Saya selalu juga dipanjangkan umumnya Semoga jika kalian tahu terus Biar kalian bisa membeli senapan angin Yang ada di galeri senapan angin Dan untuk kalian jika penasaran dengan spek-speknya Dan juga penasaran dengan senapan anginnya Kalian harus menonton di HP sampai habis Dan pastinya jangan lupa Di subscribe juga Di belakang saya Sudah ada 4 senapan angin predator Yang pertama ada senapan angin Predator Lokajaya Yang kedua adalah senapan angin predator Yang ketiga adalah senapan angin predator Barakuda Yang terakhir adalah senapan angin predator Ini kita akan Pulis sosok-sepek dari keempat senapan angin Yang ada di sini Kita bahas senapan angin yang pertama dulu Kita bahas senapan angin predator Lokajaya terlebih dahulu Kita bahas dari bagian depannya Sampai ke bagian belakangnya Kita bahas secara-belakang Untuk bagian spek-speknya Dan juga kita akan bahas itu harga dari senapan angin Yang ada di sini Kita bahas saja Kita bahas secara-cara Ada di bagian depannya terlebih dahulu Di bagian sini Untuk di bagian depannya sini Sudah ada bagian rasnya Untuk bagian rasnya ini Menggunakan laras polimek Yang pasnya sudah dilengkapi Dengan bagian serombongnya juga Yang serombongnya itu Diameternya 22 Panjangnya Panjang rasnya itu 50 cm Alurnya 12 cm Diameternya 14 cm Dan di bagian laras Di bagian sini juga ada Bagian penutup larasnya juga Untuk bagian penutup laras Sebagai variasi Tapi yang juga itu Kalian gantinya Menggunakan peradam Untuk bagian penutup larasnya Karena bisa diganti Menggunakan peradam juga Kalau kalian suka berhubungan subscribe Atau berhubungan tidak Jadi kalian bisa bahas Gantinya menggunakan peradam Untuk bagian penutup larasnya Dan juga di bagian bawahnya Laras di bagian sini Ada bagian tabungnya juga Untuk bagian tabungnya ini Menggunakan tabung Venam 500 cm Bukan menggunakan Tabung GSM Tapi di sini menggunakan tabung Venam 500 cm Dan untuk di antara Laras di tabung Di bagian sini juga ada Bagian satu cincin larasnya Di bagian sini juga ada Bagian satu cincin larasnya Yang sebaiknya memperkuat Atau memperikat Antara laras di tabung Sehingga tidak mudah goyang Saat kalian gunakan Untuk berburu Intinya alaman banget Kalau sudah ada bagian Satunya di antara laras Di bagian sini Untuk bagian letak Satu cincin larasnya Dan juga di bagian sini Ini juga ada bagian Pengisian angin Untuk bagian pengisian angin Sudah menggunakan Mini coupler Sehingga tidak perlu Coupler tambahkan lagi Untuk pompanya juga di sini Menggunakan pompa PCP Tapi kalau kalian Tidak memiliki pompa PCP Kalian terlibat Gantinya dengan Compa compressor juga Untuk bagian pengisian anginnya Dan untuk kalian Kalau kalian memiliki kapas angin Pastinya ada di bagian Manometer Untuk bagian tak manometer Ada di bagian Kebalikan dari pengisian angin Yaitu di bagian sebelah sini Untuk bagian Manometernya Untuk kapas anginnya Sudah 3.000 PSI Tapi kita amankan Di 2.100 sampai 2.800 PSI Jangan sampai dilepihkan Dan juga jangan sampai Dianolakan juga Supaya tabunya tetap Apalagi Musen apalangnya Tidak mudah rusak juga Makanya Kalau disetara aja Jangan sampai dilepihkan Apalagi Dianolakan Untuk bagian pengisian tabunya Dan juga di bagian sini Juga ada bagian Cembernya juga Untuk bagian cembernya Sini menggunakan Cember 2 seri 6 Cemi CNC Dan juga di bagian Cember di bagian sini Juga ada bagian Limonting Atau penaruh Teleskopnya Juga Kalau di bagian tangan-tangan Cember di bagian sini Juga ada bagian Pengisian Pengisian peluruh Ada 2 Ada magazine Dan juga ada Single Dan juga di bagian tangan-tangan Dan juga di bagian tangan-tangan Untuk diatur dengan sesuai Selamat datang-tangan Ada 2 pengisian Ada magazine Dan juga ada Sinoxin Untuk bagian pengisian peluruh Dan juga di bagian Samanya Cember di bagian sini Juga ada bagian Tarikan Untuk bagian tarikannya Ini sudah menggunakan Tarikan yang modern Atau tarikan Seat lever Intinya Bukan lagi Menggunakan Tarikan gel Tapi disini Menggunakan Yang namanya Tarikan modern Atau tarikan Yang seat lever Sehingga Lebih mudah Dan pasti Terusnya akan enteng banget Saat kalian gunakan Untuk berkuruh Dan juga di bagian sini Juga ada bagian Trigger juga Untuk bagian tarikannya Ini sudah menggunakan Tarikan yang modern Atau menggunakan Trigger Mekan senapan angin Ada 2 trigger Ada trigger Dan juga ada Trigger kasi Tapi kalau senapan angin Pedatro Sudah menggunakan Trigger yang modern Atau menggunakan Trigger Mekan lagi Bukan lagi Menggunakan Trigger klasik Dan juga di bagian Sinoxin Juga ada bagian Hangripnya Atau bagian Pegangannya juga Untuk bagian hangripnya Ini sudah menggunakan Bagian hangrip yang Oriju game Untuk di bagian belakangnya Yang berdibagian sini Juga ada bagian Setelan powernya Juga untuk bagian Setelan power Misalkan ke kiri Untuk small game Dan juga ke kanan Big game Atau yang big game Itu untuk Bukan besar Small game itu Untuk yang buruan Kecil Sampai kebalik Kalau menggunakan Setelan powernya Yang big game Yang besar Small game itu Untuk bagian Setelan powernya Dan di bagian belakangnya Sini juga ada Bagian Popor juga Untuk bagian Popornya ini Menggunakan Popor CTR Atau menggunakan Popor Maju Mundur Untuknya mudah banget Untuk diatur dengan Setelan powernya Untuk bagian Popor ini Bisa dimajukan Dan juga Bisa dimundurkan juga Dan juga di bagian belakangnya Popor juga ada Bagian standar Bau yang terbuat Dari karat mentah Dan juga lebih nyaman Dan pasti ampuk banget Untuk kalian Benerli di Bahu kalian Tadi itu Sefek-sefek Senapan angin Predator Sekarang kita bahas Untuk harga Dari predator Harganya itu ada Berapa Kita bahas aja Untuk harganya Pastinya harganya Murah banget Harganya cuma 4.500.000 Temas sudah ada 7 bonus kelengkapannya Juga ada Tas talisan Dan gantungan Pluruh-pluruh Tas magajin Perdam Dan juga ada STKS Juga ada 7 bonus kelengkapan Dan juga sudah Fulset juga Ada pompa Mimis Dan juga ada Telescom Untuk bagian Untuk bonus Fulsetnya Ada 7 bonus kelengkapan Dan juga ada 3 Fulsetnya juga Untuk senapan angin Yang kedua Senapan angin Yang kedua Ada senapan angin Predator Bumbara Untuk bagian Predator Bumbara ini Bagian rasnya Ini menggunakan Laras beja pilihan Yang pasti Dengan bagian Serombong Jadi ini Ada bagian Double Serombongnya Untuk serombongnya Itu Diameternya 22 Untuk panjangnya Panjang larasnya 60 cm Aturnya 12 Diameternya 14 Dan di bagian Di bagian Di bagian Sini Juga ada Bagian Penutup Larasnya Juga Untuk bagian Penutup Laras Sebagai Variasi Tapi Kalian Gantinya Menggunakan Untuk bagian Penutup Larasnya Untuk bagian Tabungnya Untuk bagian Tabung Sedangkan Menggunakan Tabung Venom 500 cc Dan di bagian Sini Juga ada Bagian Satu Cincin Larasnya Yang Sebagai Memperkuat Atau Memperikat Antara Tabung Sehingga Tidak Memperkuat Saat Kalian Gunakan Untuk Bagian Karena Tidak Ada Bagian Satu Cincin Larasnya Untuk bagian Letak Satu Cincin Larasnya Untuk bagian Sini Bagian Belakang Tabung Di bagian Sini Juga ada Bagian Manometron Untuk Bagian Manometron Untuk Pasang Sama Di 3000 PSI Tapi Kita Amankan Di 211 Sampai 2800 PSI Sampai Dan Juga Jangan Sampai Untuk bagian Pengisian Angin Untuk bagian Pengisian Angin Ada Di bagian Kebalikan Dari Manometron Ada Di bagian Sebelian Sini Untuk Bagian Pengisian Angin Untuk Bagian Pengisian Angin Sama Sudah Menggunakan Mini Kupler Sehingga Tidak Perlu Kupler Tambahan Lagi Untuk Pompanya Sini Menggunakan Pompa PCP Tapi Kalau Kalian Tidak Memiliki Pompa PCP Kalian Bisa Gantinya Dengan Kompak Kompresor Untuk Bagian Pengisian Angin Untuk Bagian Cember Menggunakan Cember Dua Seri 6 Semi Sisi Bukan Menggunakan Cember Dua Sisi Tapi Sini Menggunakan Cember Dua Sisi Sisi Bukan Yang Menggunakan Full Sisi Dan Di bagian Sini Ada Bagian Penaruh Teleskop Untuk Bagian Atas Cember Ada Bagian Penaruh Teleskop Untuk Bagian Pengisian Perut Ada Bagian Tengah Tengah Cember Untuk Bagian Pengisian Pulu Ada Di Bagian Sebelah Sini Untuk Pengisian Ada Dua Ada Magazine Dan Juga Ada Single Yang Mudah Banget Untuk Diatur Dengan Sesuai Selain Ada Dua Pengisian Ada Magazine Dan Juga Ada Single Untuk Bagian Pengisian Pelurunya Untuk Bagian Sini Ada Bagian Tarikannya Untuk Bagian Tarikannya Sudah Menggunakan Tarikannya Modal Menggunakan Trigger Mask Bukan Lagi Menggunakan Trigger Classic Dan Juga Di Bagian Sini Ada Bagian Hand Pegangannya Dan Di Bagian Sebelah Sini Ada Bagian Setelan Power Untuk Bagian Setelan Power Bisa Kalian Pertar Kiri Untuk Small Game Dan Kanan Bigam Untuk Yang Buruan Kejar Jangan Sampai Kebalik Kalau Menggunakan Setelan Power Untuk Bagian Pertanya Untuk Bagian Menggunakan Popor CTR Atau Menggunakan Popor Maju Mundur Yang Mudah Untuk Diatur Dengan Sesuai Setelah Kalian Bagian Popor Bisa Dimajukan Dan Juga Bisa Dimundur Dan Juga Di Bagian Belakannya Popor Ada Bagian Sandan Bau Yang Terbuka Dari Karton Sehingga Lebih Nyaman Dan Ampuk Saat Kalian Gunakan Untuk Bersander Di Bau Kalian Untuk Harganya Harganya Pastinya Murah Barang Hargan Di Hargan 4.700.000 Dan Di Hargan 4.700.000 Sudah Full Dan Juga Mendapatkan 7 Bonus Kelengkapan Ada Tas Talisan Dan Gantung Plur Plur Tas Magan Dan Ada STK Dan Ada Tiga Bonus Lain Ada Pompa Teleskop Dan Ada Mimis Kita Bahas Senapan Angin Ketiga Senapan Angin Predator Barak Untuk Bagian Rasa Untuk Bagian Rasa Ini Menggunakan Laras Baja Pelian Yang Pas Dengkapi Dengan Bagian Serombong Untuk Serombong Disini Ada Bagian Dobel Serombong Serombong Diameternya 22 Untuk Panjang Laras 60 cm Alurnya 12 Diameternya 14 Untuk Bagian Tabung Menggunakan Tabung Venom 500 CC Bukan Menggunakan Tabung GSM Tapi Menggunakan Tabung Venom 500 CC Di Bagian Sini Ada Bagian Pengisian Angin Sudah Menggunakan Mini Kupler Sehingga Tidak Perlu Kupler Tambahan Lagi Untuk Pompanya Disini Menggunakan Pompa PCP Tapi Kalau Kalian Tidak Memiliki Pompa PCP Kalian Bisa Menggunakan Gantinya Dengan Kompa Kompresor Untuk Bagian Pengisian Angin Untuk Bagian Marmeter Ada Di Bagian Kebalikan Dari Pengisian Angin Untuk Kapas Angin Sama Di 3000 PSI Tapi Kita Amankan Di 2700 Sampai 2800 PSI Kalau Misalnya Angin Sudah Mencapai 1000 Tugan Kan Isi Jangan Sampai Dianolkan Supaya Tabungnya Tetap Awas Dan Tidak Menarut Bocor Bagian Tabungnya Makanya Jangan Sampai Dilebihkan Dan Jangan Sampai Dianolkan Untuk Bagian Pengisian Angin Disini Lalu Bagian Cember Sini Sini Juga Ada Bagian Cember Yang Berwarna Menar Namanya Bagian Cember Sama Kayak Senapan Angin Sebelumnya Untuk Bagian Cember Menggunakan Cember Dural Sari 6 Semi CNC Bukan Menggunakan Cember 2 Sari 7 Sari 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 Di bagian cember ada di bagian sini Untuk bagian letak teleskopnya Untuk bagian pengisian perlu Untuk bagian pengisian perlu Pasti ada di bagian tengah-tengah cember Ada di bagian sebelahnya sini Untuk pengisiannya itu ada dua Ada magazine dan juga ada single shootnya Ini mudah banget Untuk diatur dengan sesuai Karena ada dua pengisian Ada magazine dan juga ada single shoot Untuk bagian pengisian Untuk bagian tarikannya Untuk bagian tarikannya juga sama Disini menggunakan tarikan set lever semua Bukan menggunakan tarikan gerial Sehingga itu lebih mudah banget Saat kalian gunakan untuk berburu Sudah menggunakan bagian tarikan yang modern Atau menggunakan tarikan yang set lever Untuk bagian bawahnya sini juga ada bagian trigger Untuk bagian trigger ini sudah menggunakan trigger max Dan untuk sebagai trigger di bagian sini Juga ada bagian safety trigger Atau bagian pengaman picunya Yang sebagai pengaman senapan angin ini Agar tidak dipakai sembarang orang Makanya kalau kalian sedang gunakan senapan angin ini Amankan saja dengan menggunakan pengaman picu Atau bagian safety trigger Banyak saja senapan anginnya itu pasti akan aman banget Dan pasti tidak dipakai untuk sembarang orang Untuk bagian sini juga ada bagian hand grip Untuk bagian pegangannya juga Untuk bagian hand grip ini sudah menggunakan bagian hand grip yang ori Untuk bagian cell phone itu ada di bagian sebelah sini juga Untuk bagian cell phone bisa kalian tutup ke kiri Untuk small game Dan juga ke kanan big game Untuk yang big game itu untuk bermasalah Untuk small game itu untuk yang buruan kecil Untuk bagian popornya Untuk bagian popornya juga sama Menggunakan popor CTR Atau menggunakan popor maju mundur Dan juga di bagian belakangnya Popor juga ada bagian standar dan bau yang terbuat dari kaya temen tak Sehingga lebih nyaman dan pastinya ampuk banget Saat kalian gunakan untuk bersandar di bau kalian Tadi itu selek-selek senapan angin predator barakuda Selanjutnya kita bahas untuk harga dari Senapan angin predator barakuda Untuk senapan angin predator barakuda Pastinya harganya itu murah banget Harganya di harga 4.300.000 Itu sudah full set dan juga itu sudah mendapatkan 7 bonus kelengkapan juga Itu ada test talisan dan gantung yang peluru Peluru test magagin peradam Dan juga ada STKS juga dan juga ada 3 bonusnya itu ada pompa mimis Dan juga ada teleskopnya juga Dan juga harganya Kita bahas itu senapan angin Ya terakhir itu senapan angin predator rinjani Kita bahas spek-spek dari senapan angin predator rinjani Untuk bagian larasnya Untuk bagian laras ini menggunakan laras beja pilihan Yang pas sudah dilengkapi Dengan bagian serombongnya juga Di sini itu ada bagian Toberin serombongnya Untuk senapan angin itu Diameternya 22 Untuk panjang larasnya 60 cm Alurnya 12 Diameternya 14 Untuk bagian ujian laras juga ada Bagian penutup laras Sebagai variasi Tapi di sini itu kalian gantinya Menggunakan pedang juga Untuk bagian penutup larasnya Untuk bagian bawahnya laras Di bagian sini juga ada Bagian tabungnya juga Untuk bagian tabungnya Sudah menggunakan Tabung venom 500 cc Bukan menggunakan tabung GSM Tapi di sini Menggunakan tabung venom 500 cc Untuk bagian pengisir angin Untuk bagian pengisir angin Ada di bagian sebelahnya sini Untuk bagian pengisir angin Sudah menggunakan mini kopler Sehingga tidak perlu kopler tambah lagi Untuk pompa nya juga di sini Menggunakan pompa PCP Tapi kalau kalian sudah memiliki pompa PCP Kalian ini bisa banget gini Dengan kompa kemerdasan juga Untuk bagian pengisir anginnya Untuk bagian chambernya Untuk bagian chambernya Untuk bagian chambernya Sudah menggunakan chamber 2 seri 7 Sudah full CNC Kalau senapan angin yang Tiga tadi Masih semi CNC Kalau senapan angin Pediaturnya yang tinggi ini Sudah menggunakan yang full CNC Yaitu chamber 2 seri 7 Bukan menggunakan chamber seri 6 Tapi di sini sudah menggunakan chamber Yang seri 7 Yaitu sudah full CNC Bukan semi CNC lagi Dan juga di bagian chamber Di bagian sini juga ada bagian Lemounting atau penaruh teleskopnya juga Untuk bagian pengisian peluru Ada di bagian tengah-tengah cawan Untuk bagian pengisian peluru Ada 2 pengisian Ada magazine Dan juga ada single suitnya Untuk bagian tarikannya Untuk bagian tarikannya Sudah menggunakan tarikannya modern Atau menggunakan tarikan seat lever Untuk bagian triggernya Untuk bagian triggernya Sudah menggunakan bagian trigger yang modern Yaitu menggunakan trigger mask Bukan lagi menggunakan trigger classic Dan juga di bagian sini Juga ada bagian-bagiannya Atau bagian pegangannya juga Untuk bagian setelan power Itu ada di bagian Ada di bagian dalamnya sini Karena ini bisa dilipat Dan kalian bisa lihat Untuk bagian setelan power Ada di bagian dalamnya sini Untuk bagian setelan power Bisa kalian menarik kecil Untuk small game Dan juga kekainan big game Atau yang big game Untuk bermasalah small game Itu untuk yang buru Yang kecil Yang sampai kebalik Kalau menggunakan setelan power Yang big game yang besar Small game Itu untuk yang kecil Untuk bagian popornya Untuk bagian popornya Ini menggunakan popor sitar Atau menggunakan popor maju Dan juga bisa dilipat Juga untuk bagian popornya Untuk bagian di belakangnya Popor juga ada Bagian setelan dan bau Yang terbuat dari Kalian termentas Sehingga lebih nyaman Dan pastinya Empuk banget Saat kalian gunakan Untuk tender Di bau kalian Kita bahas untuk harganya Karena tadi sudah kita bahas Spek-spek dari Predator Rinjeni Sekarang kita bahas Dari harganya Dari cenapan angin Predator Rinjeni Untuk harganya Harganya pastinya Harganya murah banget Harganya di harga 4.700.000 Itu sudah full set Dan juga sudah ada 7 bonus kelengkapan Juga untuk full set Mendapatkan pompa Teleskop Dan juga ada Memisnya juga Untuk kelengkapannya Ada 7 kelengkapan Ada tas Talisan Dan gantungan Puruh Pulau tas Maganjin Dan juga Ada STK Juga ini harganya Yang murah banget Kalian sudah mendapatkan 7 bonus kelengkapan Dan juga mendapatkan Senapan angin Yang pasti kualitas Itu mantap banget Saat kalian gunakan Untuk berburung Dan untuk di garasi senapan angin Juga kalau kalian membeli Senapan angin Juga ada bagian Garasinya juga Untuk garasinya Ada 2 Ada garasi akurasi Dan juga ada Garasi tabungnya juga Untuk garasi akurasi Di 2 minggu Garasi tabungnya Di 2 bulan saja Untuk bagian packingannya Untuk bagian packingannya Ini juga menggunakan Bagian packingan Dari kayu Sehingga lebih aman Dan pasti tidak akan Menderasak saat Diantar ke rumah kalian Untuk bagian packing Yang sudah menggunakan Bagian packingan Dari kayu Dan sebelum dikirim Bagian senapan angin Pastinya ada bagian Tes akuasinya Terlebih dahulu Sebelum senapan angin Dikirim ke rumah kalian Biar kalian bisa Dilihat untuk bagian Senapan angin Pastinya itu bagus banget Saat kalian gunakan Untuk berburu Dan pasti akan aman banget Saat diantar ke rumah kalian Jadi ini sudah ada Bagian tes akuasinya Terlebih dahulu Sebelum senapan angin Dikirim ke rumah kalian Dan untuk bagian senapan angin Juga ada 2 cara Pembayaran Certa cara COD Dan juga cara transfer Atau bayar di tempat Certa COD Pastinya gampang banget Kami cekin foto KTP Sesuai dengan alamat anda Jika kalian tidak mengirim Foto KTP Bisa dikenakan DP Sebesar 100 ribu saja Untuk anda jadi Keseriusan anda Untuk atas Semoga bisa hubungi Nomor yang ada Di bagian link Deskripsi Saya jauh sedikit Abis dari saya Jika kalian suka Dengan videonya Jangan lupa Di like untuk Ketika kalian Tulis di kolom komentar Di bagian bawah sini Saya dia pamit Untuk diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton